Halo, Bronsis. Pasuk Mania. Balik lagi bersama gue, Hafiz. Dan gue, Raka, di channel Pricebook Otomotif. Sekarang kita berdua ada segmen baru nih, Coy. Namanya Nyaris. Apaan sih, Rek? Nyaris itu adalah nyari aksesoris. Dan kebetulan banget, gue sama Hafiz udah ada di Oto Bursa Tumbek-Blek 2019. Yang berlokasi di parkir timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan langsung aja kita cek di dalam ada aksesoris apa sih. Yuk. Nah, karena tren disini banyak banget nih, Coy. Lu mau nyari apa sih, Niraq? Kayaknya sih, disini terkenal banget nih. Sama aksesoris-aksesoris mobil tua, ya mobil baru juga ada sih. Kayaknya gue bakal nyari velg, atau setir, atau ya yang menarik-menarik aja lah. Kalo gue, Coy. Gue bakal nyari spare part buat motor tua, buat Vespa, sama spare part racing lah, Coy. Ada ga ya? Yuk lah, langsung aja kita cari. Langsung aja kita pusat ya. Yuk. Yang pertama, gue udah ada di Cuan Oto Partnya. Dilihat banyak banget perintilan-perintilan mobil. Mobil-mobil tua, juga ada mobil baru nih. Kita langsung tanya aja nih. Kalo bang? Pakat bang? Ya, dengan obot. Dari Cuan Oto Part. Lu jualan apa aja nih bang? Di Oto Bursa gue jual pelek, ada body kit, ada aksesori-aksesori kayak jog, sama kepet-kepet rally, kenal pot. Nah, terus bang gue liat tuh ada Recaro tuh bang, ada jog Recaro. Sebenernya jog Recaro tuh buat mobil apa sih bang? Recaro itu universal. Universal. Semua mobil bisa pake. Semua mobil bisa pake. Disesuaiin realnya aja. Disesuaiin realnya aja. Berapa tuh bang? Kalo yang itu harganya 12,5 juta. 12,5 juta ya. Pasang kiri kanan. Nah, terus bang nih pelek-pelek lu jual juga nih bang? Pelek jual. Ada pelek apa aja nih bang? Pelek ada buat mobil Jepang, Eropa. Pelek-pelek original pokoknya. Pelek-pelek original semua ya. Nah, orang lebih banyak nyari pelek apa sih bang? Kalo mobil Jepang biasanya pelek-pelek JDM. Pelek-pelek JDM. Tapi kalo mobil Eropa biasanya pelek-pelek junior. Atau pelek-pelek fashion kayak RONICOM gini-gini. Pelek-pelek buat Honda Jazz mungkin nih. Pelek-pelek ada. Orang video gitu. Nah, terus bang selain pelek ada body kit juga tuh bang? Body kit ada. Kita ada body kit seri 3 F10. Sama bumpernya Skyline R32 GTR. Nah, terus bang kalo seandainya gue punya BMW M46 nih bang. Gue pengen nyari pelek, pengen nyari body kit. Bisa hubungin lu gak sih? Bisa banget. Bisa banget ya buat nyari-nyari barang-barang kayak gitu ya. Oke deh kalo gitu thank you banget brad ya. Setelah tadi nyari velg, jok, mobil-mobil JDM dan Eropa. Terus gue liat nih ada yang jual juga setir sama stoplamp-stoplamp tuh. Langsung aja kita samperin. Halo om, rak om dari Facebook om yang siapa? Arif Nasya. Dari Nasya Garage? Nasya Garage sih ya. Nah, om liat nih banyak setir nih om. Jual setir apa aja nih om? Ini banyak dari retro jenis buat drift balap ada kayak Momo, Nardi. Terus dari standarannya modifan kayak F1 juga ada. Modifan kayak F1, jadi bisa dimodif juga setir ya ternyata ya? Bisa dimodif, jadi standarnya bisa kita modif. Tergantung selera mau bentuknya bentuk kayak F1, carbon teplar atau wood panel bisa. Nah terus om, lu jual disini setir Ori semuanya? Ya semuanya setir Ori. Buat setir-setir racing semua Ori made in Italy. Ada Momo, ada Nardi ya kan? Nah untuk Momo dan Nardi tuh om, harganya kisaran berapa sih? Tergantung seri ya. Kalo buat Momo drift itu antara sekitaran Rp 1,8 sampai Rp 1,6. Kalo Nardi klasik itu Rp 3 jutaan yang kayu ya. Nah ini kalo setir kayak Honda-Honda begini berapa nih om? Kalo Honda kayak gini, kalo standaran ini Rp 3,5. Ada yang kalo modif itu nyampe sama pemasangan. Karena kalo misalkan dia belum pake sweet audio. Pengen modif pake audio connect semuanya kena Rp 5,5 juta. Nah terus om nih ada stoplamp. Punya mobil apanya nih om stoplamp? Kayak BMW di bawah tahun 1995. E36 kayak Mercedes, terus retro nya kita beli. Berarti semua merek ada nih om ya disini? Ya kalo pas ada yang jual jatuh harganya ya kita beli. Berarti kalo seandainya gua punya mobil BMW M46 gitu pengen nyari stoplamp baru. Lu gua nyariin bisa ya? Buat nyariin buat kondisi bekas tapi asli dan kondisi bagus. Bisa boleh. Bisa ya, nanti tinggal hubungin lu aja ya. Alamat lu gimana nih om? Kalo seandainya? Alamatnya saya warshopnya di rumah ya, Ciledug. Ciledug. Jalan AB Nopel ya. Nomor 24D. Siap, terima kasih banyak om. Iya makasih. Uh, gua liat ada garasnya aksesoris Jimny nih. Kebetulan tuh mobil kan baru keluar tuh rame-ramenya tuh. Gimana kalo kita langsung datengin aja cuy. Halo om. Welcome dari Pricebook. Ya. Nah om, ini garasnya aksesoris Jimny nih om ya. Aksesoris Jimny berarti. Nah jualan apa aja om disini om? Gua disini khusus tuh di partnya Jimny ya. Jimny. Mulai dari part-part originalnya sampai aftermarketnya. Aftermarketnya ada ya. Part-part JDM-nya juga ya. Jimny, berapa seri tuh om? Banyak banget ya Jimny. Eh dua tuh paling banyak om ya. Ya mau bikin dua. Jualan apa aja om disini om? Ya mulai dari interior-exterior lah ya. Interior-exterior ada kayak dashboard gini om ya. Jog-jog. Jog-jog. Tapi jog-jognya Recaro gue liat nih om. Jog-jognya. Recaro tuh universal ya. Universal ya. Bisa ya buat Jimny ya. OM-nya tuh kalo dari Jepang tuh OM-nya tuh yang Jog-JB32. Oh ada juga OM-nya ya. Oh Rizmo tuh om ya disini. Oh Rizmo ya disini. Nah selain itu ada setir juga om ya. Ada setir. Terus kalo misalnya gue punya gym nih om. Terus gue mau restorasi nih seandainya. Bisa dicariin om barang-barangnya? Insya Allah. Bisa ya. Nah terus om kalo orang gak sempet dateng ke blok blok. Terus mau dateng ke toko nih. Alamatnya dimana om? Gue di Depok. Di Margonda Raya. Di Sonakayangan Blok DR5. Blok DR5. Oke deh kalo gitu om. Thank you banget ya. Siap. Nah sekarang yang pertama nih. Ada toko spare part Vespa nih C. Yuk langsung kita dateng. Halo om. Oi siap bro. Apa sih menurut Facebook om? Oi siap. Om ini cam scooter dagang apa aja nih? Ini kebanyakan aksesoris Vespa. Baik yang part, aksesorisnya maupun variasinya. Untuk dimonit gitu. Carung motor kayak cover. Kayak ini cover van, topi kayak gitu. Ada specialis Vespa kebanyakan. Nah om kalo saya mau restorasi Vespa nih. Terus misalnya saya nyari partek om bisa? Bisa. Bisa langsung ya? Ya bisa langsung. Nah cam scooter ini kalo orang gak sempet keter pursa. Dimana datangin om? Saya buka toko di Banung. Tepatnya jalan BKR nomor 55A. Udah jalan 16 tahun. Oke siap. Makasih banyak om ya. Ya siap. Nanti semoga pada main kesana deh. Siap. Mari om. Nah sekarang kita cari spare part motor tua nih C. Halo om. Ya om. Hapis om dari price book. Oke siap. Om garage 13 ya om ya? Iya. Ini dagang apa aja sih om? Kalo garage 13 sebetulnya semua jenis Honda yang keluaran dari tahun 83 ke bawah gitu. Oh gitu. Tapi ada batasan juga. Karena kan dari segi spare partnya kita juga susah. Apalagi kalo pengen yang original. Nah kalo saya sih sebetulnya tidak spesifik pengen original. Hanya yang repro ada. Yang lokal maksudnya yang original juga ada. Oke. Oh misalnya saya mau restorasi nih ke garage 13. Kira-kira bisa nyariin spare partnya gak? Kalo spare part beberapa ready. Kalo yang lokal insya Allah full semua udah ada. Oke. Kecuali kalo tergantung permintaannya. Oke. Ya kan kan saya pengen yang original. Haa. Paling itu memakan waktu yang lama karena dari pencarian spare partnya. Oke. Nah om kalo spare part yang paling pengen dicari nih untuk CB itu kira-kira apa ya? Kalo CB sebetulnya om. Ada beberapa item yang memang sangat sulit. Haa. Seperti misalnya jog, kenal pot, karbulator. Itu memang sulit. Om kalo orang gak sempet dateng nih ke otobursa. Mau dateng kemana ke toko? Nah kebetulan kalo saya offline store ada di Bandung. Jalan Raya Marga Cinta nomor 91B. Marga Cinta sih. Ya bisa di follow instagramnya gres13.bdg. Oke. Nah market platnya ada Bukalapak, Shopee, sama Tokopedia. Oke deh. Siap om Ramdan? Siap. Terima kasih Kang. Saya lanjut ya. Oke. Nah sekarang gue ada debutnya RCB nih cuy. Buat spare part, spare part racing nih. Pak disini ada apa aja sih? Ya untuk kita untuk part-part. Kita yang ada itu otomatis untuk body part ya. Body part. Body part untuk racing boy. Racing boy itu kan ada mungkin untuk master bike pump kita. Ada caliper kita. Oh gitu. Pak terima kasih juga ada Honda ADV yang dimodif nih. RCB ada apa itu buat modifikasi ADV? Kalau untuk ADV saat ini memang untuk part racing boy belum ada yang langsung BNB ya. Tapi kita ada memang beberapa part yang kita ambil dari part yang ini tersalah ya. Buat Mx juga masih ada Pak ya. Masih ada. Oke deh Pak. Kalau orang gak sempat datang koto bursa bisa duit di mana sih Pak? Di toko-toko kita sih banyak sih ya. Untuk khususnya aja body tablet ya. Ya banyak di area-area. Contohnya di Keput Gurung. Ada juga yang di Merah Toko. Kepista ya. Pak makasih banyak ya Pak. Oke. Mari. Cui. Jadi itu pedagang-pedagang atau toko-toko yang kita sambangin di Oto Bursa atau Blek Blek 2019 ini. Tenang aja. Kalau lo gak sempat ke acara ini cuy. Lo langsung datang aja ke tokonya. Karena kita udah kasih alamatnya sama sosial medianya di kolom deskripsi. Jadi gimana? Lo suka gak sih sama episode nyaris alias nyari aksesoris kayak gini? Kalau lo suka, sampaikan di kolom komentar di bawah. Thank you banget ya. Buat kalian semua nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe untuk surprise buat emotif. Gua Latris. Bye!